Pemirsa puluhan orang tua penerima beasiswa program Indonesia Pintar keluhkan lambannya proses pencairan, sehingga mereka harus berdesakan hanya untuk membuat buku rekening di salah satu bank di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Para orang tua siswa yang datang bersama anaknya menggeluhkan lambannya proses pencairan yang dilakukan pihak bank dan dinas terkait. Puluhan orang tua siswa ini menggeluh lantaran mereka berasal dari desa Barakang yang jaraknya cukup jauh, sehingga mereka kesal jika harus pulak-balik menuju kota Topoyo, Mamuju Tengah. Sementara pihak bank hanya bisa menerbitkan buku rekening penerima pihak siswa dan mengimbau orang tua siswa yang telah antri untuk datang kembali kuda melakukan pencarian intensi bantuan program Indonesia Pintar. Salah satu orang tua siswa mengatakan, tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait sehingga ia sengaja membawa anaknya sebagai bentuk antisipasi bila mana kehadiran sang anak diperlukan dalam proses pencairan intensi bantuan Biasiswa Program Indonesia Pintar. Diketahui jumlah intensi biasiswa program Indonesia Pintar yang akan diterima siswa sebanyak 450 ribu rupiah kepada 822 anak di 84 sekolah dasar dari 116 sekolah yang ada di Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainus melaporkan.